Nah, kalian menantangku, aku sudah datang. Majulah kakek itu menantang dengan sikap tenang saja, masih bersilah, kedua tangannya diletakkan di atas paha. Setelah melangkah maju setindak, Hwasyu itu mewakili teman-temannya menjawab, Chow Paong, sebelum kami turun tangan terhadapmu, baiklah kau ketahui lebih dulu bahwa kami bukanlah orang-orang yang tidak tahu bahwakah seorang bekas raja muda yang setia terhadap rajamu, dan di samping itu seorang yang terkenal di dunia Kang Ou. Kalau kau membunuhi musuh-musuhmu atau membunuhi orang-orang yang kau anggap telah menghianati kerajaan Teng, itu Pin Cheng dan adik-adik Pin Cheng ini tidak akan ambil peduli. Akan tetapi secara kejam kau membunuhi para pengungsi hanya karena mereka hendak mengungsi ke daerah kerajaan Liang, hal ini amatlah keji. Dan bukan hanya kami, melainkan semua orang gagah tentu akan menentangmu. Kami berempat sudah mengangkat saudara, bersumpah hendak membasmi kejahatan. Pin Cheng Hou Hua Tosho murid dari Siauling Pai, Toheng ini Leong Sin Cu seorang Tosu dari Kunlun Pai, dia itu Bun Toan Nyo dari Hoasan Pai beserta Lutek Gu adik seperguruannya. Kau lihat, kami adalah murid-murid partai besar yang selalu mentaati perintah perguruan untuk membasmi kejahatan. Cukup. Hahaha, hwasyo mentah. Kau perlu apa berpidato di depanku? Kau tahu apa? Dengan membunuhi para pengungsi itu, aku telah berbuat kebaikan terhadap mereka. Pertama, mereka mengungsi ke daerah pemerintah pemberontakan Liang sama dengan mencari kesengusaraan, maka aku bebaskan mereka sehingga tidak usah menghadapi bencana. Kedua, mereka itu mudah melupakan pemberontakan Cubun yang merebut tahta kerajaan, berarti mereka itu lemah dan pengecut, tidak setia. Apa ada harganya untuk hidup lebih lama lagi? Benar-benar alasan yang boceng li, tak pakai aturan, senak perutnya sendiri bentak Lutek Gu, si murid Hoasan Pai yang memegang tongkat. Mari kita hajar tua bangka keji ini. Li Lu Sian yang menonton sambil sembunyi, diam-diam merasa gembira dan kagum terhadap Kong Lo Seng Jin si kakek lumpuh. Li Hai ilmu silatnya, Li Hai pula kata karanya, aneh dan juga terlalu sekali. Ia mengharapkan pertandingan yang ramai sehingga tidak percuma ia mengintai dan mengikuti kakek itu sampai sehari lamanya, apalagi kalau diingat bahwa empat orang pengeroyok ini adalah murid-murid partai perselatan besar, Siao Lim Pai, Kun Lun Pai, dan Hoasan Pai. Tiga buah partai besar yang sering disebut-sebut dan dikagumi ayahnya. Mula-mula memang empat orang itu bergerak dengan cepat dan indah sekali mengurung si kakek lumpuh. Hoa Sio Siao Lim Pai yang telah kehilangan Toya itu kini mematahkan dahan pohon dan memutar-mutar dahan ini dengan tenaga besar, menimbulkan angin berderu. Tosu dari Kun Lun Pai yang bernama Liong San Su itu pun meloloskan cambuknya, dan terdengar bunyi keras seperti petir menyambar di atas kepala. Sungguh pun permainan cambuk itu tidak sehebat paman gurunya, Kao Bian, namun Lu Sian mengagumi keindahannya. Adapun kakak beradik seperguruan dari Hoa San Pai, juga tidak kalah hebatnya. Permainan pedang wanita itu amat cepat, pedangnya lenyap berubah sinar pedang bergulung-melung, sedangkan tongkat setenya juga bergerak-gerak laksana seekor naga mengamuk. Akan tetapi segera Lu Sian kecewa. Entah empat orang itu hanya memiliki gerakan ilmu silat indah yang kosong saja, ataukah si kakek lumpuh yang terlalu ampuh bagi mereka? Disambar empat macam senjata dari empat penjuru, tubuh bagian atas kakek itu hanya bergerak-gerak seperti batang padi tertiup angin, maka semua pukulan yang mengancam tubuhnya menyeleweng ke kanan ke kiri. Tiba-tiba terdengar kakek itu tertawa bergelak, tubuhnya yang masih bersilah itu tau-tau sudah melayang ke atas, kemudian menyambar ke arah Hoa Huat Hoa Siu. Hoa Siu Siu limpai ini kaget sekali. Cepat ia menyambut dengan sodokan Toyanya ke arah ulu hati. Kong Lo Senjin menangkap Toya itu berbareng tangan kirinya menampar dan dilanjutkan dengan tangan kanan yang menangkap Toya mendorong keras. Hoa Huat Hoa Siu berteriak sekali dan tubuhnya sudah terlempar ke bawah. Terdengar air munkrat dan tampaklah tubuh Hoa Siu itu terapung-apung seperti sebatang balok hanyut. Si Luman Tua, berani kau membunuh saudara kami bentak Liong San Cu Si Tosu Kunlun Pai. Cambuknya menyambar-nyambar dengan suara keras. Kakek tua itu kini sudah duduk bersilah lagi di atas bambu setelah tadi menyerang Hoa Huat Ho Siu, maka cambuk Liong San Cu menyambar ke bawah, ke arah kepalanya. Bunto Anilu yang juga marah menerjang dengan tusukan pedang dari belakang, mengarah punggungnya, sedangkan Lutek Gu menghantamkan tongkatnya ke arah pundak kiri. Kong Lo Senjin kembali mengeluarkan suara ketawa keras. Ia membiarkan cambuk itu mengenai kepalanya. Ujung cambuk menghantam kepalanya terus melibat, akan tetapi ketika Atosu Kunlun Pai yang kegirangan melihat hasil serangannya itu hendak menarik kembali cambuknya, ia kaget setengah mati karena cambuknya seakan-akan telah tumbuh akar di kepala kakek itu, tak dapat ditarik kembali. Pedang yang menusup punggung dan tongkat yang menghantam pundak juga tidak ditangkis, akan tetapi pedang dan tongkat meleset hanya merobek baju saja, seakan-akan yang diserang adalah baja yang keras dan licin sekali. Selagi tiga orang pengeroyuknya kaget, kakek itu sudah menyambar cambuk dan tubuhnya kembali mencelat ke atas. Kedua tangannya bergerak, cepat sekali sehingga sukar diikuti dengan pandang mata, menampar tiga kali ke arah kepala para pengeroyuknya. Sambil menampar, ia terus mencengkram dan melempar. Hanya jerit tiga kali terdengar dan tampaklah tiga orang gagah itu berturut-turut melayang dari atas tebing, jatuh ke dalam sungai dan tubuh mereka terapung-apung seperti ikan-ikan mati, hanyut mengikuti mayat Ho-Huat Ho-Syo. Dua orang pemikul itu kini menghampiri si kakek lumpuh. Mereka itu dengan wajah takut sudah menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Seorang yang lebih tua berkata, Ong, ya, hamba berdua mohon pembebasan. Sampai di sini saja hamba berdua dapat melayani Ong, ya, harap beri perkenan kepada kami untuk mengambil jalan sendiri. Kong Lo Senjin memandang mereka, dan diam-diam Liulusian sudah menduga bahwa dua orang pemikul itu tentu akan mampus di tangan kakek sakti itu. Hem, kenapa? Apakah kalian takut? Sesungguhnya, Ong, ya, hamba berdua takut menyaksikan sepak terjang Ong, ya yang mudah dan suka membunuh orang banyak. Ong, ya, berkepandaian tinggi, tentu saja tidak takut menghadapi pembalasan mereka. Akan tetapi hamba berdua yang bodoh, mana dapat melindungi diri sendiri kalau kelak orang-orang gagah datang kepada kami? Hem, apakah kalian juga hendak menakluk kepada pemerintah pemberontak? Pertanyaan ini dilakukan dengan suara penuan caman. Ahaha, bagaimana Ong, ya, masih dapat menyaksikan kami? Tidak sudi kami menjadi anjing penjilat mengekor kepada raja pemberontak. Hamba berdua malah akan masuk hutan menjadi perampok, mengacaukan wilayah kerajaan liang. Bagus. Nah, kau perhatikan baik-baik ilmu ini untuk bekal kata kakek itu. Kakek itu lalu menggerak-gerakan kedua tangannya sambil tiada hentinya memberi petunjuk bagaimana kedudukan dan perubahan kaki harus dilakukan. Agaknya kedua orang bekas pemikut itu sudah pernah menerima pelajaran ini, dan sekarang mereka mendapatkan petunjuk tentang rahasia-rahasianya, maka dalam waktu setengah malam mereka sudah berhasil menyelesaikan pelajaran ilmu silat yang luar biasa itu. Liu Lucian demikian tertariknya sehingga ia bertahan untuk mengintai terus sampai semalam suntuk. Ia mendapat kenyataan bahwa ilmu silat yang diwariskan kakek lumpuh itu kepada dua orang bekas pemikulnya merupakan ilmu pilihan yang termasuk tingkat tinggi. Ia percaya bahwa biarpun baginya sendiri ilmu itu masih tidak usah mendatangkan khawatir, namun menghadapi orang lain, dua orang bekas pemikul ini tentu merupakan dua orang perampok yang amat tangguh dan berbahaya. Ilmu silat tadi gerakan-gerakannya seperti ilmu silat Sin Choa Kun, agaknya ciptaan si kakek lumpuh mengambil contoh hular pula. Teringat ini, ia membayangkan betapa hebatnya kepandaian si kakek lumpuh, dan kalau dibandingkan dengan ayahnya, agaknya mereka itu seimbang. Dia sendiri terang tidak akan dapat menangkan Kong Lo Seng Jin, akan tetapi kalau di situ ada Kue E Seng, tentu ia akan berani keluar mencoba-coba. Hanya ayahnya atau Kue E Seng, yang agaknya akan dapat menandingi kakek ini dalam pertandingan yang luar biasa tegang dan ramainya. Menjelang pagi, pada saat tayam ramai berkokok menyambut munculnya matahari yang sudah mengirim lebih dulu cahaya merahnya, dua orang bekas pemikul itu berpamit, kemudian berlari cepat sekali meninggalkan tempat itu. Kong Lo Seng Jin lalu merenggut lepas dua batang bambu bekas pikulan, kemudian ia berjalan dengan langkah-langkah lebar, dengan kedua kaki masih bersila, tergantung di antara dua batang bambu yang menggantikan sepasang kakinya. Biarpun kedua kakinya terganti bambu yang terpegang kedua tangannya, namun dibandingkan dengan orang yang tidak lumpuh, jalannya jauh lebih sigap dan cepat. Bahkan dibandingkan dengan ahli-ahli ilmu lari cepat, kakek lumpuh ini masih menang jauh. Sebentar saja bayangannya lenyap ke arah timur, dari mana malam tadi dia muncul. Liu Lu Sian menarik napas panjang. Sayang tidak ada Kui E Seng di situ. Kalau ada, agaknya pemuda sakti itu tidak akan mau melepaskan kakek lumpuh itu begitu saja. Berbeda sekali dengan dia. Andai kata dia selihai Kui E Seng, ia akan mengajak kakek itu bertempur, bukan sekali-kali untuk membalaskan kematian setian banyaknya pengungsi yang menjadi korban, melainkan untuk diukur kepandainya, karena ia memang mempunyai watak tidak mau kalah oleh siapapun juga. Kalau Kui E Seng tentu lain, tentu menggempur kakek itu karena telah membunuhi orang tak bersalah. Teringat akan Kui E Seng, wajah Lu Sian menjadi muram dan agaknya ia kecewa. Betapapun juga, Kui E Seng adalah seorang pemuda tampan dan menyenangkan, apalagi amat mencintainya, merupakan seorang teman seperjalanan yang lumayan, daripada sekarang ini berjalan tanpa teman. Akan tetapi setelah wajah Kamsi Ek terbayang, lenyaplah segala kekecewaan dan pemikiran tentang Kui E Seng. Tiba-tiba ia teringat akan keadaan Kamsi Ek yang berbahaya, timbul kekhawatirannya dan segera ia meninggalkan tempat itu untuk cepat-cepat pergi ke kota raja dari kerajaan Liang, yaitu kota Raja Lok Yang yang terletak di Provinsi Hongan. Lu Sian sama sekali kehilangan jejak Kamsi Ek dan di sepanjang jalan tak seorang pun pernah melihat jenderal muda ini. Ia menduga bahwa andai kata benar pujaan hatinya itu diculik oleh kaki tangan kerajaan Liang, agaknya mereka itu membawa Kamsi Ek ke kota raja melalui jalan sungai. Maka ia pun segera mencari tukang perahu dan menyewa perahu itu ke timur. Kota Raja Lok yang letaknya masih di lembah Sungai Kuning, namun agak jauh dari sungai, di sebelah selatan. Pada saat itu, Sungai Kuning airnya penuh, bahkan di beberapa bagian membanjir, meluap sampai jauh dari sungai, menyelimuti ratusan hektare sawah ladang. Dusun-dusun yang berada di lembah, yang terlalu dekat sungai, sudah banyak yang dilanda banjir. Namun karena airnya mengalir tenang, si tukang perahu berani melayarkan perahunya menurut aliran air. Keadaan di kanan-kiri sungai amat menyedihkan dan perjalanan dengan perahu kali ini bagi Lusian benar-benar tidak menyenangkan sama sekali. Lenyap pemandangan alam yang biasanya amat indah, terganti keadaan yang mengenaskan, sungguh pun Lusian tidak ambil peduli terhadap bencana alam ini. Hatinya sendiri sedang penuh dengan rasa gelisah kalau ia memikirkan nasib Kamsiek. Tahan perahumu, minggir ke sana tiba-tiba Lusian memerintah tukang perahu ketika ia melihat sebuah perahu besar berlabuh di sebelah kanan. Lusian merasa curiga. Perahu itu besar dan mewah, sama sekali bukan perahu nelayan miskin, patutnya perahu bangsawan atau hartawan yang sedang pesiar. Saat seperti itu sama sekali bukan saat yang patut untuk berpesiar, maka adanya perahu di tempat sunyi itu sungguh mencurigakan hatinya. Apalagi ketika ia melihat bahwa dusun di tempat itu juga sudah tenggelam oleh air bah. Hanya satu-satunya rumah gedung di dusun itu yang masih belum kemasukan air karena kebetulan letaknya di tempat agak tinggi. Tak seorang pun manusia tampak di dusun yang kebanjiran itu, agaknya semua penghuninya telah pergi mengungsi. Kalau demikian halnya, mengapa perahu besar berada di situ dan perahu itu pun kosong tidak ada orangnya? Setelah perahu kecil itu minggir dan Lusian mendapat kenyataan bahwa perahu besar itu benar-benar kosong, ia berkata, kau tunggu di sini, aku hendak menyelidiki kemana perginya orang-orang dari perahu ini. Tanpa menanti jawaban, Lusian menggerakkan tubuhnya meloncat ke atas buungan rumah-rumah yang terendam air. Kemudian dengan kelincahan yang mengagumkan ia berloncatan dari satu rumah ke rumah lain, kadang-kadang melalui pohon yang juga terendam air, menuju ke rumah gedung yang masih belum terendam air. Tukang perahu itu melongot, lalu bergidik. Ia sudah mengira bahwa penumpangnya adalah seorang wanita Kang Owi yang pandai ilmu silat, kalau tidak demikian tak mungkin gadis muda dan cantik jelita ini berani melakukan perjalanan seorang diri, apalagi gadis ini membawa pedang. Akan tetapi ia hanya mengira Lusian seorang gadis yang pandai main pedang seperti biasa dipertunjukkan para penjual obat, siapa kira gadis ini dapat berloncatan seperti itu. Jangan-jangan dia bukan manusia, pikir si tukang perahu. Menurut cerita rakyat, di waktu sungai banjir meluap-luap seperti itu siluman-siluman pada bermunculan, juga para dewi-dewi yang sengaja turun dari hayangan untuk menggempur para siluman yang hendak merusak manusia dengan air banjir. Biarpun rakyat tak pernah melihatnya, akan tetapi selalu terjadi pertarungan hebat antara para dewa-dewi melawan siluman-siluman. Betapapun juga dewa-dewi yang menang dan air yang digerakkan siluman mengamuk ke dusun-dusun itu akan kembali ke sungai pula seperti biasa. Kini melihat gadis penyewa perahunya pandai terbang melayang-layang dari rumah ke rumah, si tukang perahu bergidik. Tidak tahu dia itu dewi atau siluman, akan tetapi sinar matanya tajam mengerikan. Lebih baik aku pergi sebelum ia kembali melihat Lusian berloncatan makin jauh, diam-diam tukang perahu segera mendayung perahunya ke tengah lagi dan melarikan diri dengan perahunya dari tempat itu. Ia tidak peduli bahwa uang sewa perahu belum dibayar. Ia sudah merasa lega dan puas dapat meninggalkan gadis itu, karena siapa tahu, bukan dia menerima pembayaran, malah dia harus membayar nyawa. Lusian tidak tahu bahwa perahunya telah pergi meninggalkannya, karena ia sedang berloncatan mendekati gedung dengan hati berdebar penuh harapan akan dapat melihat Kamsiek. Ia meloncat ke atas genteng gedung itu dan dari atas genteng ia mengintai ke dalam. Ternyata di dalamnya terdapat enam orang anak perahu. Mereka duduk menghangatkan tubuh di dekat tempat perapian sambil makan roti kering dan demdeng. Terdengar mereka bersungut-sungut. Kita ditinggalkan di sini, untuk apa? Kalau banjir makin besar, kemana kita harus bawa perahu? Ah, lebih enak menjadi pegawai di darat kalau di sini. Banyak teman dan aman. Masa untuk mengawal seorang tawanan saja harus menggunakan pasukan lima puluh orang lebih. Dan keadaan tawanan itu lebih enak daripada kita. Sam Lote, kau jangan bilang begitu, celah temannya. Tawanan itu memang seorang penting. Siapa tidak mengenal General Kamsiek? Malah aku mendengar dari anggota pasukan, bahwa komandan mereka menerima perintah khusus dari kota raja untuk menghormati Kam Goanswe sebagai tamu agung. Kita hanya petugas-petugas biasa, mau apa lagi? Lusyan Girang sekali mendengar percakapan mereka ini. Dengan kepandainya yang tinggi, ia meninggalkan tempat itu tanpa ada yang mengetahui. Gedung itu letaknya di tempat tinggi maka tidak terlanda banjir. Di bagian belakang gedung merupakan kaki sebuah bukit kecil dan kesinilah Lusyan mengambil jalan ke selatan, ke kota Raja Lokjang. Tak lama kemudian ia sampai di jalan besar dan segera mempercepat larinya. Sayang kudanya ia tinggalkan ketika ia mempergunakan jalan sungai, akan tetapi karena ilmu lari cepatnya juga sudah mencapai tingkat tinggi, Lusyan segera mempergunakan ilmu lari cepat liuk tehwiteng sehingga tubuhnya berkelebat seperti terbang cepatnya, tidak kalah cepatnya, oleh larinya seekor kuda biasa. Perjalanan selanjutnya melalui pegunungan yang biarpun jalannya lebar, namun banyak naik turun dan amat sunyi. Ini pegunungan Funiu yang puncaknya menjulang tinggi. Dari atas puncak ini tampaklah gunung-gunung yang memang banyak mengepung daerah itu. Di utara tampak puncak-puncak pegunungan Luliyangsan dan Taihaungsan, di sebelah barat tampak pegunungan Chinlingsan, di selatan samar-samar tampak di balik mega puncak pegunungan Tapasan. Biasanya Lusyan amat suka menikmati tamasya alam di pegunungan, akan tetapi kali ini ia tidak mempunyai perhatian terhadap semua keindahan itu karena hati dan pikirannya penuh oleh bayangan kamsi yang hendak ditolongnya. Ketika ia membelok di sebuah lereng, tiba-tiba ia melihat banyak tubuh orang menggeletak di pinggir jalan. Golok dan pedang malang melintang, darah berceceran dan dua belas orang itu sudah menjadi mayat. Mereka ini kelihatan sebagai orang-orang kengol yang gagah. Melihat betapa senjata-senjata mereka tidak berjauhan, malah ada yang masih di dalam cengkeraman tangan, melihat tubuh mereka penuh luka, agaknya orang-orang ini telah melakukan pertandingan mati-matian dan nekat. Jelas kejadian ini belum lewat lama, mungkin pagi tadi dan di situ tampak bekas-bekas pertempuran dasyat. Lusian berdebar. Apakah hubungannya belasan mayat orang ini dengan ditawannya kamsi ek? Hatinya makin khawatir dan ia mempercepat larinya mengejar ke depan. Menjelang senja, ketika ia menuruni lereng, ia mendengar suara hiruk pikuk di kaki bukit. Jelas terdengar suara banyak orang sedang berkelahi, diselingi ringkik kuda dan demping senjata tajam saling bertemu. Lusian mempercepat larinya dan napasnya terengah-engah ketika ia tiba di tempat pertempuran, karena selain terus-menerus ia mengerahkan ginkang untuk berlari cepat juga hatinya selalu penuh ketegangan dan kekhawatiran akan keselamatan pemuda idaman hatinya. Kiranya banyak sekali orang yang bertanding di depan sebuah danau kecil di kaki bukit itu. Hampir seratus orang banyaknya saling gempur dan merupakan perang kecil yang kacau balau. Ada yang masih menunggang kuda, ada yang sudah bertanding di atas tanah, bahkan ada yang bergulat sambil bergulingan, saling cekik dan saling jotos. Tidak kurang pula yang terlempar ke danau sedang berusaha berenang minggir. Kacau balau dan hiruk tikuk, suara matian diseling teriakan marah, keluh kesakitan dan ketakutan. Lusian dapat menduga bahwa orang-orang yang berpakaian seragam biru itu tentulah pasukan yang mengawal atau yang menawan kam si ek, karena di antara mereka ini masih banyak yang menunggang kuda. Ada pun lawan pasukan ini adalah orang-orang yang berpakaian macam-macam, ada yang berpakaian petani, ada pula yang berpakaian pendeta, akan tetapi sebagian besar berpakaian pengemis. Tentulah segolongan dengan Waiho Kaipang, pikir Lusian dan tentu saja hatinya lalu condong membantu para pengemis. Bukankah kam si ek tertawan oleh pasukan itu dan kini para pengemis hendak menolongnya? Akan tetapi, Lusian tidak berniat membantu mereka, matanya mencari-cari karena ia tidak melihat kam si ek. Ia tidak mempedulikan pertempuran hebat itu, karena yang ia butuhkan untuk dicari adalah General Kam. Dengan sama sekali tidak mengacuhkan pertandingan, Lusian berjalan terus memasuki gelangang perang. Kalau ada senjata menyambar, tidak perlu senjata pihak pasukan atau lawan mereka, tak ia mengelap dan kaki tangannya bergerak merobohkan siapa saja yang menghalangi jalannya. Hebat sepak terjang gadis ini. Baik pihak pasukan maupun pihak pengemis, sekali terkena pukulan maupun tendangannya pasti roboh. Di mana kam si ek berkali-kali Lusian bertanya kepada seorang anggota pasukan yang ia robohkan, akan tetapi tak seorang pun mau menjawabnya, bahkan ia segera dikeroyok empat anggota pasukan. Golok gagang panjang dari dua orang lawan yang masih menunggang kuda menyambar ke arah leher dan pinggang Lusian. Cepat gadis itu melompat, menyambar belakang golok, memetot dengan gerakan mendadak sambil menendang ke arah golok kedua. Golok pertama yang ia tarik itu terlepas dari pegangan dan menghantam kawan sendiri yang menyerang dari kiri, tepat mengenai pahanya dan menembus memasuki perut kuda. Kuda itu meringkik keras dan kabur membawa penunggangnya yang hampir putus paha kakinya. Ada pun orang yang terampas goloknya, hampir saja jatuh terguling karena terbetot. Pada saat itu dua orang pasukan yang tidak berkuda sudah menyerbu pula dari depan dan belakang dengan menggunakan pedang. Lusian tidak pedulikan mereka, tubuhnya meloncat ke atas dan tahu-tahu ia sudah berdiri di atas punggung kuda, tetap di belakang lawan yang terampas goloknya tadi. Sekali menggerakkan tangan, ia sudah mencekik leher lawan dari belakang. Dua orang temannya hendak menolong, akan tetapi Lusian mengangkat tubuh lawan dan menggunakannya sebagai perisai. Tentu saja dua orang itu tidak berani menyerang, takut melukai tubuh teman mereka sendiri yang ternyata adalah seorang atasan mereka. Hayo, katakan di mana adanya Kam Goanswe Lusian membentak sambil memperat cekikan pada tengkuk si perwira yang sudah tidak berdaya itu. Di, di sana, perwira itu menudin ke arah batu karang besar. Lusian cepat membanting tubuhnya ke atas tanah, meloncat turun dari kuda dan berloncatan ke arah sekelompok batu karang yang memang terdapat tidak jauh dari tempat itu. Tempat itu terjaga oleh beberapa orang anggota pasukan, dan agaknya orang tawanan itu disembunyikan di belakang batu-batu. Sebelum Lusian sempat turun tangan, tiba-tiba ia mendengar gaduh luar biasa di antara orang-orang yang bertanding. Alangkah heran dan kagetnya ketika ia melihat seorang laki-laki tinggi besar seperti raksasa, berkepala gundul menggunakan kedua lengan bajunya mengamuk. Seperti sepak terjangnya sendiri tadi, laki-laki gundul itu tidak peduli siapa saja, asal berada dekatnya, lalu disapu roboh oleh hujung kedua lengan bajunya. Akan tetapi gerakan laki-laki ini jauh lebih hebat, lebih ganas dan sebentar saja tubuh orang-orang bergelimpangan di sekitarnya. Kemudian laki-laki itu melompat dan bagaikan terbang saja tahu-tahu ia sudah tiba di depan batu-batu karang besar. Lima orang penjaganya segera mencegat dengan senjata di tangan, akan tetapi sekali laki-laki tinggi besar itu menggerakkan tangan kakinya, lima orang itu terlempar semua, terbanting pada batu karang dan hebatlah kesudahannya. Dua di antaranya pecah-pecah kepalanya, yang tiga mungkin patah-patah tulang iganya karena mereka roboh tak dapat berkutik lagi. Raksasa gundul itu tertawa hahahi heh, lalu melangkah lebar memasuki sekelompok batu karang itu dan di lain saat ia telah melesat keluar sambil mengempit tubuh Kamsiek. Kagetlah Lusian. Cepat ia menggerakkan kakinya menjejak tanah dan tubuhnya melesat pula mengejar. Akan tetapi gerakan si raksasa gundul itu benar-benar hebat karena sebentar saja ia sudah jauh meninggalkan tempat pertempuran. Betapapun juga Lusian tidak mau mengalah, gadis ini mengeluarkan ilmunya berlari cepat sehingga kedua kakinya seakan-akan tidak menyentuh tanah lagi. Lepaskan dia ia membentak setelah dapat menyusul sehingga jarak mereka hanya tinggal lima meter lagi. Kedua tangan gadis ini bergerak dan serangkum sinar kemerahan menyambar ke depan. Itulah jarum-jarum rahasia yang amat hebat. Gadis ini amat suka akan bunga-bunga yang harum, maka sejak kecil ia mempelajari keadaan segala macam bunga. Setelah ia pandai ilmu silat dan banyak mendapat petunjuk ayahnya tentang pelbagai macam racun, maka ia lalu dapat mencampur racun-racun berbahaya dengan sari keharuman bunga, maka terciptalah jarum-jarumnya yang ia namakan siang tok siam, jarum racun harum. Memang amat harum baunya jarum-jarum ini, bahkan ketika menyambar dengan sinar merah, sudah tercium baunya yang amat harum, begitu harumnya sehingga dapat memabokkan orang. Tidak terkena jarumnya, baru mencium baunya saja sudah cukup berbahaya, apalagi kalau sampai jarum itu menembus kulit memasuki jalan darah. Akan tetapi, raksasa gundul itu benar-benar lihai sekali. Tanpa menoleh ia sudah mengebutkan lengan bajunya dan, jarum-jarum itu memasuki lubang tangan baju dan menancap di situ. Tiba-tiba raksasa gundul itu berseru keras, tangannya bergerak dan jarum-jarum itu menyambar keluar, kembali ke pemiliknya. Tentu saja lu siang terkejut sekali. Cepat ia menyampok jarum-jarumnya sendiri dengan pedangnya yang sudah ia cabut keluar. Lawan ini benar lihai, pikirnya dan terkejutlah ia ketika teringat bahwa raksasa gundul selihai ini kiranya hanya ada seorang saja di dunia, yaitu Banpilocia. Banpilocia tokoh utara yang sudah bertanding dua hari dua malam melawan ayahnya dan berkesudahan seri. Bahkan Kwee Seng sendiri yang begitu sakti, sampai dapat dihancurkan sulingnya oleh raksasa gundul ini. Sejenak Klusian meragu. Terang bahwa dia bukan lawan kakek itu. Akan tetapi Kamsi Ek telah dikempit dan dibawa lari, bagaimana ia dapat mendiamkannya saja? Ya, gadis ini sudah mempersiapkan jarum-jarumnya lagi. Akan tetapi melihat kakek itu tidak mempedulikannya dan malah lari makin cepat, ia berpikir dan tidak jadi menyerang, melainkan terus mengikuti dengan cepat pula, takut kalau-kalau tak dapat menyusul. Ia tentu tidak berniat membunuh Kamsi Ek. Kalau hendak membunuhnya, perlu apa dibawa lari-lari? Agaknya Kamsi Ek tidak berdaya, tentu sudah terkena totokan sehingga terlihat lemas. Kalau mau dibunuh, sekali pukul juga mati, karena berpikir demikian maka Lusian tidak jadi menyerang secara nekat. Melainkan kini ia membayangi Banpilocya yang terus lari memasuki sebuah hutan di kaki bukit. Dengan hati-hati sekali Lusian menghampiri sebuah bangunan kudil tua yang berada di dalam hutan. Ia tahu bahwa Banpilocya memasuki kudil itu, maka ia tidak berani menerjang masuk secara sembrono. Bukan ia takut menghadapi bahaya, melainkan Lusian seorang gadis yang cerdik. Sia-sia saja kalau harus menempuh bahaya dan membiarkan dirinya dirobohkan atau ditangkap pula, akan gagalah usahanya menolong Kamsiek. Ia berindap menghampiri kuil dan menghintai. Senjat telah datang akan tetapi cuaca di luar kuil belum gelap benar. Hanya di sebelah dalam kuil yang tua dan rusak itu sudah gelap. Akan tetapi ia dapat mendengar suara Banpilocya yang parau diselingi suara ketawanya penuh ejakan. Hehehe, Kamgol Answe tentu banyak kaget. Untung saya keburu datang, kalau tidak tentu keselamatan Go Answe takkan dapat dipertahankan lagi, kembali kaget itu tertawa. Lusian merasa heran mendengar kata-kata ini. Ia mengarahkan pandang matanya untuk melihat sebelah dalam yang agak gelap. Setelah matanya terbiasa, ia dapat melihat bayangan Kamsiek duduk bersilah di atas lantai, agaknya mengatur napas dan tenaga, sedangkan Banpilocya juga duduk bersandar tembok. Kamsiek menggerakkan kedua lengannya menjurah, masih sambil bersilah. Terdengar suaranya yang nyaring, Lusuhu, Bapak Pendeta, siapakah? Harap suka memperkenalkan diri agar aku yang sudah menerima budi pertolongan akan dapat mengingat nama besar Lusuhu. Banpilocya tertawa bergelap. Hahaha, Kamsiek, dengarlah. Aku bukan seorang hwasyo seperti kau sangka, aku orang biasa. Sebaliknya kau seorang jenderal yang amat dibutuhkan orang pada saat seperti sekarang ini. Oleh karena itu, aku menolongmu tentu sama sekali bukan untuk melepas budi, melainkan untuk keperluan yang tiada bedanya dengan para penculikmu. Hahaha, Hem, kiranya begitulah? Kalau begitu, siapapun adanya kau, dan betapapun tinggi kepandayanmu, tak mungkin kau akan dapat memaksa aku untuk tunduk dan mentaati perintahmu. Raja liang bermaksud menculikku, akan tetapi kau lihat sendiri, banyak orang mencoba menggagalkan penculikannya. Kuliat pendeta, orang-orang Kang O, dan para pengemis yang menyerbu. Aku boleh jadi terkenal dalam perang, akan tetapi aku sama sekali tidak terkenal di antara mereka. Kalau mereka juga berusaha menolongku, tentu juga bermaksud menguasaiku. Ah, alangkah bodoh dan sia-sia. Selama negara terpecah-pecah seperti sekarang, selama orang-orang besar dan pemimpin rakyat men berebutan kemuliaan dan kedudukan, selama tentara dipergunakan untuk memerangi saudara sebangsa, aku Kamsiek takkan sudi mengeluarkan setetes pun keringat untuk membantu. Ban Pilaucia bangkit berdiri, bertolak pinggang dan menundukan muka memandang orang muda yang sedang duduk bersila itu. Ah, Kamsiek, tahukah kau siapa aku? Kau seorang tua yang berilmu tinggi, sayang. Eh, kenapa sayang? Sayang bahwa seorang tua yang lihai seperti kau ini masih dapat diperalat oleh orang-orang yang haus akan kedudukan tinggi, yang ingin memperoleh kekuasaan dan kemuliaan di atas ratusan ribu mayat dari rakyat. Hahaha. Kalau aku memperkenalkan diriku, tentu kau juga takkan mengenal namaku karena kau bukan orang Kang Ou, melainkan seorang ahli perang. Akan tetapi agaknya menarik bagimu kalau ku katakan bahwa aku menangkapmu untuk ku serahkan kepada rajaku di hitan. Ah, Kamsiek benar-benar terkejut mendengar ini. Ia sudah amat terkenal sebagai pemukul orang-orang hitan sehingga di kalangan musuh besar ini, yaitu para prajurit hitan, menjulukinya Imkan Ciyangkun, Panglima Akhirat. Ia tahu bahwa orang-orang hitan paling membencinya, maka taulah Kamsiek bahwa kali ini ia tentu akan tewas. Akan tetapi ia sama sekali tidak sudi memperlihatkan rasa takut, maka ia lalu tertawa mengejek. Hem, sejak dahulu aku tahu bahwa orang-orang hitan amat lecik dan pengecut. Ban Pilocya berseru keras, sementara itu di luar kuil Lu Sian sudah siap dengan jarum-jarum dan pedangnya. Kalau kakek itu turun tangan membunuh Kamsiek, ia akan mendahulunya dengan serangan jarum beracun di sesu serbuannya ke dalam untuk mengadu nyawa. Apa kau bilang? Bangsa hitan adalah bangsa yang paling besar, bangsa paling gagah perkasa. Bagaimana kau berani menyebut licik dan pengecut? Mereka kalah perang, entah sudah berapa kali mereka terpukul mundur dalam perang melawan pasukanku. Mengapa sekarang mereka menggunakan akal keji untuk menculikku? Bukankah ini kary yang licik sekali? Kalau memang gagah, mengapa tidak mengajukan panglima perang yang ulung untuk melawanku mengatur barisan? Hahaha. Kalau kau katakan itu licik, kau gila. Justru karena kami membutuhkan kepandayanmu mengatur, maka kami sengaja menculikmu. Hi, Kamsiek. Tinggal kau pilih sekarang. Kau sudah menumpuk hutang terhadap kami bangsa hitan. Untuk membalas dendam, membunuhmu sememudahnya dengan membunuh seekor cacing. Akan tetapi rajaku tidak menghendaki demikian. Kau ikut denganku ke hitan dan bekerja untuk rajaku. Kau tentu akan menjadi panglima tertinggi dan hidup penuh kemuliaan. Tidak sudi. Lebih baik mati di tanganmu. Tiba-tiba Kamsiek melompat bangun dan goloknya menyambar dalam serangannya kepada Banpilochia. Kiranya, tadi ketika ia ditawan oleh pasukan kerajaan Liang, ia diperlakukan baik dan golok emasnya pun tidak dirampas. Akan tetapi Kamsiek tidak melawan karena ia tidak mungkin dapat melawan puluhan orang, pula karena ia belum mendengar apa kehendak rajali yang memanggilnya secara diculik. Kini menghadapi seorang hitan yang hanya memberi dua jalan, yaitu mati dibunuh kakek ini atau takluk dan membantu hitan, tentu saja ia lebih senang memilih mati daripada harus menjadi pengkhianat bangsa. Banpilochia tertawa bergelak. Lucian tidak dapat melihat jelas lagi apa yang terjadi di dalam kudil itu. Selagi ia hendak meloncat masuk membantu Kamsiek, tiba-tiba ia mendengar desirangin dari dalam. Cepat ia mengelak dan kiranya golok emas di tangan Kamsiek tadi sudah terlepas dari pegangan pemiliknya dan menyambar keluar mengarah Lucian. Gadis itu terkejut dan cepat meloncat keluar kuil, maklum bahwa kakek itu agaknya sejak tadi sudah tahu bahwa ada orang mengintai. Benar saja, bayangan kakek gundul itu berkelebat dan tahu-tahu sudah berhadapan dengan Lucian. Kakek itu menyeringai, matanya terbelalak lebar, dan sepasang biji matanya yang bundar itu melotot. Memang ia sudah tahu bahwa ada orang mengintai, akan tetapi karena ia memang besar kepala dan memandang rendah semua orang, ia tidak peduli. Baru setelah Kamsiek menyerangnya, ia menangkap golok emas itu dengan ujung lengan baju dan menghentak golok emas itu terlepas dari tangan Kamsiek, lalu melontarkannya langsung menyerang si pengintai. Sama sekali tidak disangkanya bahwa pengintainya adalah seorang gadis yang begini cantik jelita sehingga membuat matanya melotot dan mulutnya mengiler. Biarpun sudah banyak sekali kakek gundul ini mempermainkan wanita cantik, namun harus ia akui selama itu belum pernah ia berjumpa dengan seorang gadis yang seperti ini jelitanya. Tentu saja hatinya girang bukan main. Hahaha, cantik jelita. Aduh, bidadari manis. Hampir saja aku kesalahan tangan membunuhmu. Untung, ia melangkah maju jari tangannya yang besar-besar dan berbulu itu bergerak hendak mengelus pepilusian. Gadis ini mencelat mundur dan wajahnya pucat ketika ia memikirkan Kamsiek. Kau apakan dia? Kau, kau bunuh dia. Ia berseru dan kakinya bergerak hendak meloncat ke dalam kuil. Kalau kau membunuh Kamsiek, aku akan mengadu nyawa denganmu, Banpilosia. Eh eh, juwita, kau tahu nama kuban Pilosia merasa heran. Lusian tidak memperdulikannya dan melangkah masuk ke dalam kuil, akan tetapi cepat ia menghindar karena hampir ia bertumbukan dengan Kamsiek yang berlari keluar dari dalam untuk mengejar lawannya. Ia terheran-heran melihat Lusian yang segera dikenalnya. Ia mendengar ucapan gadis itu tadi, maka alangkah herannya karena sama sekali ia tidak menyangka bahwa yang pertama datang untuk menolongnya adalah putri ketua Bengkau yang pernah membuat ia tergila-gila begitu berjumpa. Juga Lusian tercengang dan girang sekali. Lekas, katanya. Lekas kau ambil golokmu di sana. Kita keroyok, dia lihai sekali. Tentu saja Kamsiek tahu akan kelihayan kakek gundul itu. Tadi saja di dalam gelap, sekali gebrak goloknya sudah kena dirampas. Akan tetapi karena tidak ada jalan lain kecuali nekat melawan, ia mengangguk dan cepat ia lari dan mencabut goloknya yang menancap pada sebatang pohon. Setelah itu ia kembali berlari menghampir lawannya yang sudah berhadapan dengan Lusian. Agaknya kecantikan Lusian yang luar biasa itu seakan-akan menyilaukan pandangan macu yang lebar melotot itu, memetot semangatnya dan membuat si kakek gundul berdiri seperti patung, menikmati wajah ayu lalu merayap-rayap turun. Lusian menjadi merah mukanya. Pandang macu itu seakan-akan mulut besar yang melahapnya dengan rakus. Monyet tua, kau melihat apa Lusian membentak marah dan pedangnya berkelebat dengan serangan jurus ilmu pedang Pat Mokyam Hoat. Karena maklum bahwa lawannya ini amat liai, maka begitu bergerak ia segera menggunakan ilmu pedang ciptaan ayahnya itu. Pedangnya berkelebat menyambar menimbulkan angin berdesir diikuti suara mengaung. Air, bagus ilmu pedang Muban Pilotsya berseru kaget. Tentu saja ia dapat mengenal ilmu pedang yang baik. Cepat ia mengebutkan ujung lengan bajunya yang kiri. Biarpun hanya ujung lengan baju, akan tetapi karena digerakkan oleh seorang yang berkepandayan tinggi, lengan baju itu menjadi senjata yang amat ampuh. Ketika ujungnya menangkis pedang, Lusian merasa betapa tangannya panas. Itulah tanda betapa besarnya tenaga sinkang dari lawannya. Di lain pihak, Ban Pilotsya juga heran. Ia tadi sudah mengerahkan tenaganya dengan maksud memukul runtuh pedang si nona, siapa kira pedang itu tidak runtuh. Dari rasa kaget ia menjadi gembira. Hehehe, cantik jelita dan manis seperti bidadari, ilmu pedangnya lumayan pula. Hehehe, sukar dicari keduanya. Pada saat itu, golok di tangan Kamsiet sudah menyambar, membacok ke arah kepalanya yang gundul. Kepala itu gundul pelontos seperti labu, agaknya akan terbelah dua kalau bacokan golok itu mengenainya. Akan tetapi Ban Pilotsya adalah seorang tokoh besar yang sakti. Tanpa menoleh atau membalikan tubuhnya, ia sudah menundukkan kepalanya sehingga golok itu berdesing hanya beberapa senti di sebelah kanan kepalanya. Kakek ini tentu saja tidak mendiamkan orang yang menyerangnya. Tangan kanannya mencengkram ke belakang dan biarpun ia masih tetap memandang penuh kekaguman kepada Lusian, namun tangan yang digerakkan ke belakang itu dengan cepat sekali telah menyerang ke arah pergelangan tangan kanan Kamsiet yang memegang golok. General Muda ini kaget. Ternyata kakek yang diserang ini tanpa merubah kedudukan badan telah dapat mengelak dan sekaligus mengancam lengannya. Cepat ia menarik kembali goloknya dan meloncat ke samping untuk menghindarkan cengkeraman yang amat hebat itu. Lusian sudah menerjang pula. Kini gerakan kakinya membentuk Pahat Kwa mengelilingi si kakek gundul, pedangnya menyambar-nyambar dari delapan penjuru. Inilah Pahat Mokiam Hoat yang dimainkan sepenuhnya oleh gadis itu, karena ia tahu betul, tanpa usaha keras dan sungguh-sungguh, dia dan Kamsiet pasti akan celaka menghadapi lawan tangguh ini. Kamsiet yang masih merasa heran mengapa gadis putri Bengkaucu ini bisa tiba-tiba muncul di tempat ini dan berusaha menolongnya, juga maklum bahwa mereka berdua menghadapi seorang lawan tangguh. Ia tidak pernah mendengar nama Banpilocia, akan tetapi kakek gundul itu sudah membuktikan kelihayanya. Cepat Kamsiet juga memutar golok emasnya dan kini ia berhati-hati sekali, mengeluarkan jurus-jurus berbahaya mendesak dari belakang. Kamsiet adalah murid dari ayahnya sendiri, seorang panglima perang yang ulung. Akan tetapi karena ayahnya juga seorang ahli perang, dengan sendirinya ia lebih suka mempelajari ilmu perang dan memimpin barisan daripada ilmu silat. Dalam hal menunggang kuda, melepas panah dan mencari siasat dalam memimpin barisan, ia jauh lebih hebat daripada ilmu silatnya. Betapapun juga, golok emasnya yang digerakkan dengan tenaganya yang besar, cukup berbahaya. Banpilocia agak tertegun ketika tubuhnya terpaksa bergerak ke sana kemari dan kedua lengan bajunya berkibar-kibar karena ia gunakan sebagai senjata untuk menghadapi hujan serangan pedang Lusian. Ia tertegun karena mengenal ilmu pedang itu. Kau, murid Pat Jiusen Ong tanyanya sambil miringkan tubuh ke kiri di susul kebutan lengan bajunya ke belakang untuk menghalau golok Kamsiet. Lusian tersenyum mengejek. Banpilocia manusia liar, kau berhadapan dengan putri tunggalnya. Ahaha, hahaha, bagus sekali Banpilocia tertawa keras dan tiba-tiba ia menghentikan semua gerakannya. Melihat hal ini, Lusian dan Kamsiet cepat menerjang, pedang Lusian membabat ke arah leher di susul dengan tangan kiri, sedangkan Kamsiet dari belakang membacokan goloknya ke arah pinggang. Hebat sekali serangan dua orang muda ini. Akan tetapi tiba-tiba berkelebat sinar hitam kecil panjang, seperti seekor ular terbang mengitari tubuh Banpilocia. Hebat sekali sinar hitam ini yang ternyata merupakan sehelai cambuk atau tali hitam panjang berkelebatan sambil mengeluarkan suara meledak-ledak seperti petir menyambar. Kamsiet berseru kaget. Goloknya sudah terlepas dari tangannya karena lengan kanannya tiba-tiba menjadi lumpuh terkena totokan ujung cambuk. Lusian marah sekali, melihat cambuk itu masih mengancam Kamsiet ia menubruk maju dengan nekat, menggerakan pedangnya menusuk ke arah tenggorokan kaget itu untuk dilanjutkan dengan gerakan mengiris ke arah cambuk. Serangan ini benar-benar amat berbahaya dan Banpilocia maklum akan hal ini. Dengan gerakan kaki ringan, kakek itu meloncat ke belakang sampai dua meter lebih dan ketika Lusian menerjang maju. Tiba-tiba cambuknya mengeluarkan suara keras lalu menyambar ke depan, ujungnya menghantam ke arah muka yang cantik jelita itu. Kini Lusian yang menjadi kaget setengah mati. Bunyi seperti petir dari ujung cambuk itu membingungkannya, apalagi melihat sinar hitam itu berputaran di depan mukanya. Selakalah ia kalau menerima lecutan cambuk ini, tentu akan bercacat. Karena ini ia menggerakan pedang dan tangan kirinya ke depan, pedangnya berusaha membabat cambuk, tangan kirinya menggunakan gerakan Hou Jiao Kang, ilmu mencengkram kuku harimau, untuk menangkap cambuk. Banpilocia terkekeh dan tahu-tahu sinar cambuknya melingkar-lingkar makin lama makin mengecil. Tanpa dapat dihindarkan lagi oleh Lusian, kedua lengan gadis itu sudah terlibat cambuk, terus berputar-putar melibat dan membelenggu kedua pergelangan tangannya. Lusian mengeluh kaget, pedangnya terlepas dari tangannya dan betapapun ia mengerahkan tenaga untuk membebaskan kedua lengannya, namun sia-sia belaka. Wah ha ha, manisku, kau hendak lari ke manakah Banpilocia memegangi cambuk atau tali hitamnya itu dengan tangan kiri, kemudian ia melangkah maju dan tangan kanannya dengan jari besar-besar dan penuh bulu itu diulur ke depan, agaknya hendak menangkap tubuh Lusian, matanya melotot penuh nafsu. Melihat muka yang berkulit kasar, metu yang bijinya kemerahan, mulut dengan bibir tebal menyeringai makin mendekatinya, Lusian hampir menjerit saking ngeri dan seramnya. Binatang, kau lepaskan dia tiba-tiba kamsiik yang sudah kehilangan goloknya itu meloncat dan menubruk Banpilocia dari belakang. Tadi jenderal muda ini merasa lengan kanannya lumpuh setelah tertotok ujung cambuk sehingga goloknya terlepas. Akan tetapi setelah cambuk itu menyambar ke arah Lusian, ia cepat mengerahkan sinkang ke arah lengan untuk mengusir kelumpuhan. Betapa kagetnya melihat kini Lusian yang tertangkap dan agaknya si kakek iblis itu hendak berbuat kurang ajar. Rasa khawatir membuat kamsiik menjadi nekat dan seperti seekor singa muda ia meloncat dan menerkam dari belakang. Kalau saja berada dalam keadaan biasa, tak mungkin Banpilocia dapat diserang secara kasar begini. Akan tetapi pada saat itu Banpilocia seakan-akan dalam keadaan mabok, mabok kecantikan Lusian yang membuat semangatnya melayang-layang, apalagi setelah ia berhasil mengikat kedua tangan gadis itu dengan cambuknya. Bagaikan seorang kelaparan melihat panggang ayam di depannya. Banpilocia tidak ingat apa-apa lagi kecuali korbannya. Inilah sebabnya mengapa kamsiik berhasil menerkamnya dan menggulatnya dari belakang. Pemuda yang bertenaga kuat itu sudah memiting lehernya dari belakang dan menggunakan ilmu gulat yang memang pernah ia pelajari untuk memiting dan mencekik leher Banpilocia. Kagetlah Banpilocia ketika tahu-tahu punggungnya diterkam dan lehernya dicekik lingkaran tangan yang kuat. Karena jalan pernafasannya terancam, Banpilocia marah sekali. Sesaat ia melupakan Lusian, cambuknya ia tarik kembali dan kedua tangannya bergerak memukul kepala kamsiik di belakangnya dan merenggut lengan yang mencekiknya. Akan tetapi kamsiik menyembunyikan kepalanya di belakang tunggung, memiting dan mencekik terus, bahkan melingkarkan kedua kakinya pada pinggang dan pahalawannya dari belakang. Ia seakan-akan menjadi seekor lintah yang sudah menempel dan lekat, tak dapat dilepaskan lagi. Menghadapi ilmu gulat macam ini Banpilocia kelabahkan. Ia bisa dan berani menghadapi tata kelahi, ilmu silat, dari aliran manapun juga, akan tetapi menghadapi kera berkelahi yang ngawur dan tanpa aturan ini ia benar-benar terkejut sekali. Pada saat itu, Lusian yang sudah terbebas dari belenggu ujung cambuk. Sejenak ia mengurut-ngurut kedua lengannya yang terasa sakit, kemudian menyambar pedannya lagi dan cepat melakukan serangan tusukan bertubi-tubi, juga membabat lengan kakek itu untuk mencegah si kakek lihai ini memukul Kamsiek. Repot juga Banpilocia. Kedua tangannya harus menghadapi pedang Lusian di depan yang menyerang seperti seekor burung walet menyambar-nyambar, sedangkan cekikan Kamsiek pada lehernya makin mengeras dan kuat sekali. Sebetulnya dengan mudah Banpilocia akan dapat mengalahkan Lusian. Akan tetapi saking gugup dan khawatirnya akan cekikan yang ketat, ia jadi terburu-buru sehingga menjadi bingung sendiri. Ia mengebut-ngebutkan kedua lengan baju untuk menghalau pedang Lusian tanpa mendapat kesempatan untuk memikirkan daya agar ia terbebas dari cekikan orang muda itu. Kamsiek mengerahkan seluruh tenaganya. Niatnya hanya satu, yakni mematahkan tulang leher lawannya. Tenaga jenderal muda ini memang besar sekali. Kalau yang ia piting lehernya itu bukan Banpilocia, tentu leher itu sudah patah tulangnya karena tenaga pitingan Kamsiek ini mampu mematahkan tulang seekor harimau. Akan tetapi Banpilocia bukan seekor harimau, bukan pula manusia biasa, melainkan seorang tokoh persilatan yang tinggi ilmunya dan amat kuat tenaganya. Ia pun cerdik. Hanya sebentar saja ia bingung. Segera ia mengerti bahwa kalau ia gugup, akan celakalah dia. Maka kini cambuknya kembali melecut-lecut dan mengeluarkan bunyi seperti petir menyambar, membentuk lingkaran-lingkaran dan di lain saat ujung cambuknya telah melibat pedang Lusian dan merampas pedang itu, kemudian ujung cambuk yang melibat pedang itu menyambar pula sehingga pedang itu seakan-akan dimainkan tangan menikam ke arah Lusian. Ayia Lusian terpaksa mengelak mundur, akan tetapi pedang itu terus mengejarnya, menikam bertubi-tubi sehingga gadis ini terpaksa menggulingkan dirinya dan menjauhi lawan. Saat inilah dipergunakan Ban Pilocia untuk menggunakan tangan kirinya menotok jalan darah di dekat siku lengan Kamsiek yang mengempit leharnya. Ditotok jalan darahnya, seketika lumpuhlah lengan Kamsiek dan otomatis kempitannya pada leher juga terlepas. Dengan penuh hamarah Ban Pilocia merenggutkan diri terlepas, lalu membalik dan sekali tangan kirinya menampar, pundak Kamsiek kena kukulan dan pemuda itu terguling roboh. Bocah setan. Ditawari kemuliaan kau memilih kematian. Kau hendak mencekik aku, hendak membuatku menjadi mayat dengan mata melotot dan lidah keluar, ya? Mari kita lihat, siapa yang akan mampus menjadi setan penasaran. Dan dia menubruk maju dan di lain saat dia sudah menindih tubuh Kamsiek dan mencekik leher pemuda itu dengan lengan kanannya yang berjari besar-besar dan berbulu. Tangan kirinya memegang cambuk dan ia tertawa bergelap-gelap ketika kedua tangan Kamsiek berusaha melepaskan cekikannya. Iblis tua, lepaskan di alihulus yang terkejut sekali melihat pemuda itu tercekik. Maka cepat ia menyambar pedangnya yang tadi dilepaskan libatan cambuk, lalu ia menerjang maju dengan nekat untuk menolong pemuda pujaan hatinya. Hihihi, kau bersabar dan tunggulah, manis. Nanti kita bersenang-senang kalau bocah ini sudah kucekik sampai melotot matanya, keluar lidahnya dan melayang nyawanya. Hahaha kakek gundul ini menggunakan cambuk di tangan kirinya untuk menangkis setiap kali pedang lusian menyambar. Kamsiek tahu bahwa nyawanya berada dalam cengkeraman maut. Ia mengerahkan tenaga pada kedua tangannya, berusaha sekuatnya untuk merenggut lepas lengan tangan yang menjekitnya. Namun hasilnya sia-sia belaka karena tangan kakek yang kuat itu tidak dapat direnggutnya. Ia sudah hampir tidak tahan lagi, tak dapat bernafas, pandang matanya sudah berkunang, telinganya penuh suara melengking tinggi, kepalanya serasa membesar dan hampir meledak. Tadinya ia mengharapkan bantuan lusian. Akan tetapi gadis itu pun tidak berdaya menolongnya, pedangnya selalu tertangkis cambuk. Habislah harapan Kamsiek. Ia merasa menyesal sekali, bukan menyesal harus mati. Bagi seorang gagah, kematian bukanlah apa-apa. Akan tetapi sebagai seorang panglima perang, ia ingin mati di dalam perang, bukan mati di tangan kakek ini yang berarti mati konyol bagi seorang pejuang. Lebih menyesal lagi hatinya mengingat gadis penolongnya itu pun menghadapi bencana yang agaknya akan lebih hebat daripada maut. Tiba-tiba wajah Kamsiek yang sudah merah itu membayangkan kekagetan. Pada saat itu ia tengah memandang ke arah liulusian dan kini hendak melihat apa yang akan dilakukan oleh gadis itu. Ia berteriak sekuatnya, jangan akan tetapi teriakannya terhenti di tenggorokan yang terjepit rat oleh jari tangan Ban Pilocia. Brad, Brad, Ban Pilocia, kau lihatlah ke sini dan lepaskan dia. Mendengar suara kain robek dan suara lusian menggetar, Ban Pilocia tertarik dan menoleh. Matanya yang sudah lebar makin melebar, mulutnya terbuka dan ujung bibirnya penuh air liur ketika ia melihat nona itu merobek bajunya sendiri sehingga baju bagian dada terobek lebar memperlihatkan baju dalam berwarna merah muda yang membayangkan kulit tubuh putih dengan bentuk menciurkan. Kau masih belum mau melepaskannya suara lusian merdu dan diucapkan dengan mulut menyungging senyum manis ditambah lirikan mati memikat. Hehehe, ah, hebat kau Ban Pilocia lupa kepada kam si ek dan bagaikan dalam mimpi ia bangkit meninggalkan pemuda itu. Kini ia terkekeh, matanya tak pernah berkedip menelan gadis di depannya, kakinya melangkah ke depan dan kedua tangannya dikembangkan siap untuk menubruk dan memeluk. Lusian masih tersenyum-senyum, menyembunyikan pedang di tangannya di belakang tubuh, melangkah mundur dengan gerakan lemah gemulai seperti orang menari sehingga makin menonjolah keelokan tubuhnya, terus mundur dan kadang-kadang melirik kepada kam si ek yang masih rebah di belakang kakek itu. Ketika ia melihat kam si ek sudah merayap bangun, merabah-rabah dan menemukan kembali goloknya kemudian bangkit berdiri, tangan kanan memegang gagang golok, tangan kiri mengelus-ngelus lehernya yang terasa kaku dan sakit, tiba-tiba Lusian menggerakkan tangan kirinya yang tadinya bersembunyi di belakang tubuhnya, dibarengi teriakan nyaring. Bangsat tua, makanlah ini sinar merah menyambar ke seluruh tubuh Ban Pilocya di susul terjangan pedang yang menusuk ke arah muka di antara sepasang alisnya. Inilah serangan hebat sekali. Ban Pilocya tengah terpesona oleh kecantikan Lusian, maka hampir saja ia menjadi korban serangan ini. Baiknya ia memang amat lihai. Begitu melihat kelebatan jarum dan pedang, kesadarannya pulih kembali. Sambil berseru kaget ia mencelat ke belakang, menyampok jarum-jarum dengan lengan bajunya dan menggerakkan cambuk untuk melibat pedang Lusian. Tiba-tiba terdengar angin mendesir di belakangnya, ia cepat mengelebatkan cambuknya membentuk lingkaran lebar dan sekaligus ia sudah dapat menangkis golok di belakangnya dan pedang di depannya. Segera Lusian dan si Ek, tanpa dikomando lagi, telah mengeroyok si kakek lihai sambil mengeluarkan seluruh kepandayan dan mengerahkan seluruh tenaga. Maklum bahwa mereka berdua terancam bahaya maut yang hebat, maka mereka menjadi nekat. Mau melarikan diri tak mungkin. Walaupun akan kalah, maka mereka kini menyerang dengan jurus-jurus berbahaya, kalau perlu siap mengadu nyawa. Liu Lusian adalah putri tunggal Pat Jiusen Ong. Biarpun tingkat kepandayanya jauh kalah kalau dibandingkan dengan Ban Piloccia, namun ia bukan sembarang lawan dan dapat berbahaya kalau maju secara nekat seperti itu. Adapun Kam Si Ek, biarpun ilmu silatnya tidak segana silmu silat Lusian, namun pemuda ini bertenaga besar dan tak mengenal takut. Oleh karena inilah maka tidak mudah Ban Piloccia untuk merobohkan mereka tanpa melukai berat atau membunuh. Padahal Ban Piloccia tidak sekali-kali bermaksud membunuh Lusian yang membuatnya tergila-gila, Adapun Kam Si Ek tentu akan dibunuhnya kalau memang tidak dapat ia bujuk. Setelah mencari akal, tiba-tiba cambuknya yang bernama Lui Kong Pian, cambuk kilat, membuat gerakan melingkar-lingkar ke atas dan terdengarlah suara cambuk meledak-ledak seperti petir, kemudian ujung cambuk menyambar bertubi-tubi ke arah kepala Kam Si Ek dan Liu Lusian. Dua orang muda itu kaget sekali. Suara meledaknya cambuk itu seakan-akan memecahkan telinga, maka begitu melihat sinar menyambar ke atas kepala, mereka cepat menangkis dengan senjata. Akan tetapi golok dan pedang seperti terhisap oleh cambuk, lepkat dan tak dapat ditarik kembali. Mereka berdua mengerahkan tenaga untuk dapat menarik kembali senjata mereka, dan saat ini dipergunakan oleh Ban Pilotsia untuk secara tiba-tiba melepaskan cambuk Lui Kong Pian, tubuhnya segera berjongkok dan kedua lengannya memukul ke depan dengan jari-jari tangan terbuka. Inilah pukulan Hek Si Chiang, tangan pasir hitam, yang luar biasa ampuhnya. Biarpun jarak mereka terpisah antara dua meter, namun begitu angin pukulan menghantam, dua orang muda itu terpental dan terjengkang lalu roboh. Hem, tua bangka tak tahu malu. Berani kau merobohkan kam goanswe yang gagah perkasa tiba-tiba terdengar angin mendasing dari kiri. Maklum bahwa ini adalah pukulan yang amat hebat. Ban Pilotsia dengan kaget cepat memutar tubuh ke kiri dan menangkis. Dua macam tenaga pukulan sakti bertemu di udara, tidak mengeluarkan suara, akan tetapi akibatnya Ban Pilotsia terhuyung mundur sampai empat langkah. Dan di depannya kini berdiri seorang kakek tua yang rambutnya riap riapan, berdiri secara aneh karena bukan kedua kakinya yang berdiri, melainkan sepasang tongkat bambu yang menggantikan kedua kakinya yang ditekuk bersilah. Eh, kau, kau sinjiu cowok poong? Haha, aku mendengar kau menjadi orang buronan yang lari ke sana kemari seperti anjing terkena gebuk. Hahaha, kedua kakimu lumpuh? Aduh kasehan, Raja Muda yang malang kini menjadi pengemis lumpuh, Ban Pilotsia tertawa bergelak. Ia tidak gentar menghadapi cowok poong yang kini berjuluk Kong Lo Senjin karena melihat orang itu sudah lumpuh. Ia maklum bahwa kakek bekas Raja Muda ini terkenal sekali dengan sepasang tangannya sehingga dijuluk Kisin Jiu, Kepalan Sakti. Akan tetapi, andai kata kakek itu belum lumpuh sekalipun ia tidak takut, apalagi sudah lumpuh. Segera ia memegang camuk kilatnya erat-erat, siap untuk menggempur. Kong Lo Senjin tidak menjadi marah mendengar makian ini. Ban Pilotsia, kau tikus hitam yang busuk. Mana aku ada waktu melayani segala tikus yang tiada harganya? Akan tetapi jangan kau mencoba menganggukkan Go An Suwe. Dia seorang patrilatahalateng, dan aku akan membelannya sampai mati. Ban Pilotsia cukup maklum bahwa menghadapi kakek lumpuh ini, biarpun ia tidak akan kalah, namun ia merasa sangsi apakah ia akan dapat merobohkannya cepat-cepat, apalagi kalau dua orang muda itu nanti membantu si kakek lumpuh. Ia memang cerdik. Perlu apa meributkan Kamsiek. Terang bahwa jenderal muda itu tidak akan suka membantu hitam, walaupun ia paksa bawa ke hitam, akhirnya tentu akan nekat tidak mau membantu. Tadipun sudah tampak jelas kekerasan hati pemuda ini. Membunuhnya pun kalau resikonya harus dikeroyok, tidak menguntungkan. Kerajaan di selatan tidaklah berbahaya lagi, mereka saling gempur, saling berebutan kekuasaan, apa perlunya takut akan barisan yang dipimpin Kamsiek. Ia lalu tertawa meneringai. Kakek lumpuh, Raja Jembel. Siapa butuh dia? Kau bawalah jenderalmu itu, yang kubutuhkan adalah si bida dari ia menoleh dan memandang kepada Liulusian dengan mata melotot dan mulut terbuka lebar. Pada saat itu, Liulusian yang sudah sadar lebih dulu telah lari kepada Kamsiek. Pemuda itu masih pingsan, akan tetapi setelah Lulusian mengurut dada dan menotok tiga jalan darah terpenting, pemuda itu pun siuman dari pingsannya. Untung bahwa mereka tadi tidak terkena pukulan secara langsung, hanya terpukul oleh anginnya saja yang membuat mereka pingsan. Kalau tersentuh tangan Ban Pilotsia dengan pukulannya Heksici yang tentu nyawa mereka sukar ditolong. Mendengar ucapan dua orang kakek sakti itu, Liulusian terkejut bukan main. Menghadapi seorang kakek saja sudah repot, apalagi kalau mereka berdua itu maju bersama, seorang menculik Kamsiek dan yang seorang pula menculik dia. Ia tertawa cekikikan sambil menutup mulutnya dan matanya memandang ke arah Kong Lo Seng Jin. Dua orang kakek itu terheran. Segera Lulusian meloncat berdiri, menudingkan telunjuknya ke arah Kong Lo Seng Jin sambil berkata, Ayahku Pat Jiu Sin Ong pernah bilang bahwa Sin Jiu Chow Ong adalah seorang patriot yang gagah perkasa dan seorang di antara tokoh-tokoh besar di dunia persilatan, tidak takut akan setan dan iblis sehingga ayahku kagum sekali. Akan tetapi setelah aku menyaksikan sendiri, hai hai hik, Liulusian tidak melanjutkan kata-katanya melainkan tertawa lagi terkekeh. Kong Lo Seng Jin mengerutkan keningnya, hatinya serasa dibakar. Maka ia membentak, budak rendah. Biarpun kau Putri Pat Jiu Sin Ong aku takut apa? Mengapa kau mencertawakan aku? Apanya yang tidak cocok? Kau ternyata seorang yang licik, beraninya hanya membunuhi para pengungsi. Orang-orang yang tidak bersalah, masih bangsa sendiri pula, karena mereka itu tidak kuat melawanmu, kau bunuhi seperti orang membunuh lalat saja. Akan tetapi sekali ini kau menghadapi seorang hitam, musuh lama kerajaan Teng, karena kau tahu bahwa Bantilo Cia orang nyali hai bukan main, kau lalu mengkeret nyalimu, nyali tikus yang beraninya hanya kepada si lemah. Orang hitam ini hampir membunuh General Kam, tapi kau mengalah dan ketakutan. Cih, mana itu darah pahlawan? Hai hai hai. Sin Jiu Chou Ong yang sekarang bernama Kong Lo Sen Jin adalah seorang bekas raja muda yang selalu dihormati orang. Selama hidupnya baru sekarang ia mendengar olok-olok macam itu terhadap dirinya, maka mukanya segera menjadi merah, dan ia mencak-mencak seperti orang kebakaran jenggot. Matanya bernyala jalan ketika ia menghadapi Bantilo Cia yang hanya menyeringai penuh ejakan.